ini madu madu lanceng terus yang belum paham ini dulur ini apa ini gilap gilap minyak ikan kru jaya sakti langsung dikendalikan oleh pak rojin seniornya jaya sakti mau berangkat ke daerah babat lamongan anak hidup jangan lupa subscribe yogis channel mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah dulur ketemu lagi dengan yogis channel kali ini yogis akan memberikan informasi juga mohon dora restunya kru jaya sakti akan berangkat pasang di daerah tuban kalau enggak salah nanti kita tanyakan ke langsung ke beliau nya ini mohon maaf bosnya jaya sakti lagi ada acara sama pak kaji kusairi jadi keluar ke gresik mempersiapkan kalau enggak salah kontes di daerah gresik begitu dulur mohon maaf ini nanti biar diwakili kita ngobrol sama pak tukangnya senior mas rojin yang me membawai koncok-koncok kru dari jaya sakti ini ini tadi yogis terlambat udah selesai itu beliau nya nah nanti kita ngobrol makanya itu dulur monggo yang belum subscribe nyenangkan subscribe seperti biasa nge lor nyenangkan like nyenangkan komen nyenangkan komen kita langsung dimana mas rojin ini ngobrolnya kita kesini sebentar mas rojin ini seniornya jaya sakti assalamualaikum mas rojin Alhamdulillah ini nanti pasang dimana daerah mana mas lamungan babet oh lamungan babet jadi ini nanti mas iput juga enggak ikut jadi jenengan sama rekan-rekan jaya sakti berapa ukurannya ini mas rojin 24 meter itu nanti rencana berhadapan oh gitu berhadapan itu ya jadi satu atap gitu nge oh nge 24 meter jadi 12 12 gitu ya jadi ukuran biasa standar nge mas rojin jadi ke belakang satu setengah gitu nge iya oke dulur kayu campur nge mas campur oke untuk lantai seperti biasa juga ada legaranya juga gitu nge oke dulur ini langsung dengan mas rojin oke dulur sekali lagi mohon doa restunya ini langsung jaya sakti dikomandoni oleh pak tukangnya senior hahaha mas rojin lantai 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 itu rencana berangkatnya jam berapa ini selesai langsung berangkat oh gitu iya jadi ini nanti langsung berangkat langsung berangkat mas driver insyaallah perjalanan karo santai aja lancar-lancar sini lamongan berapa jam 2 jam 2 jam sekitar 3 jam 3 jam gitu jadi langsung pasang ini nanti ya ya hari ini ya hari ini juga jadi 3 jam ini sekitar pukul enaknya sejam nanti lambat-lambat jam 5 jam 5 ya nampaknya enggak 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 jadi alamatnya nanti sudah sudah kalau si Tuan Tuan rumahnya juga sudah dikabari sudah gitu enggak oke Bapak yang di seputaran Pasar Mbabat ini requestnya ini sudah mau berangkat ini sudah anu toh sudah selesai toh 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 ini ya oke tulur itu sudah selesai jadi palungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 begitu tulur palungan itu ukuran berapa kita kasih berapa panjangnya panjangnya standar 190 190 ke depan 40 tinggi sekitar 33 oke jadi ini ukuran standar biasanya jadi eh apa itu soko pinggir sama yang soko itu ukurannya 2 meter tetap ya itu jalan kasih sekat gitu biasa ya itulah tulur monggo eh ini eh sekali lagi mohon doa restunya juga monggo yang eh order order eh dibuka dibuka ordernya walaupun sebetulnya setelah ini masih ada pekerjaan lagi mas recin ya eh ini menumpuk-numpuk eh belum selesai jadi kantene lor jadi yang pesan ke jaya sakti yogis channel mohon waktunya hehehe terus di kerjakan terus dilembur sama mas rojin dan kawan-kawan begitu langsung dari serengat blitar jawa timur dulur dan skemnya jaya sakti di kediamannya mas rojin gitu berapa personil mas rojin nanti temannya kalau bawa empat empat ya oke nanti kira-kira kata-kata dipernya sini sana ya pak insyaallah santai aja akan tiga jam sekali lagi nanti eh jam lima cepet ya ini apa itu ompaknya juga bawah dari sini juga komplit ya oh jadi full set dua puluh empat meter ya dulur yang di lamongan mbabat sekali lagi eh ditunggu aja hahaha ini nanti eh kru jaya sakti akan eh berangkat ke sana gitu itu barusan bahannya barusan datang juga mahroudin itu itu dulur eh bahan kayu juga barusan datang Alhamdulillah sama itu terus mohon izin mahroudin ya kita review eh ini dulur sekali lagi monggong dulur eh ukuran standar tetap jadi per meternya satu juta empat ratus lima puluh oke satu juta empat ratus lima puluh monggong eh nanti koordinasi sama Yogi juga jaya sakti juga bisa masih putnya eh waktunya berapa hari karena ini kerjaannya juga banyak lor ini mengerjakan banyak sekali itu terus mengerjakan ini pesanan dari Jawa Tengah juga ada tulung agung Alhamdulillah eh daerah timur juga ada eh makanya monggo sekali lagi kandang ekonomis dulur kandang ekonomis tetap seperti yang dikirim ke dulur lamungan ini oke jadi eh lebar ke belakangnya satu setengah panjang per meter satu juta empat ratus lima puluh kalaupun jenengan pesannya seperti ini dulur lamungan eh sak Jowo gak gorila mengantok nanti bebas ongkos kirim oke ini kan 24 meter yang sudah naik sudah siap tinggal eh pasang terpal gitu itu ini semua sudah naik semua ah tuh kayu ini istimewa ya lor nah lihat sendiri palungan ini jangan kengkeng kayu ini istimewa kayu atas nah legaranya juga ada di lantai itu oke oke monggo 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 sat 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 gitu lantainya juga ada pakai yang legaran ya Mas Rojin masih ya nah oke tuh dulur kalaupun jenengan pengen legaran full legaran juga bisa nah gitu itu produknya teman-teman ada yang disana juga apa penuh pokoknya alhamdulillah oke jadi monggo Mas Yogi aku pengen full kandangku kayu legaran saksokone saksokone saksak saksakate wes pokoknya full legaran bisa insyaallah bisa mumpung setok kayu legaran juga banyak oke alhamdulillah gitu monggo monggo sekali lagi durasi durasi hampir sepuluh menit nanti kita gak panjang-panjang karena Mas Rojin nya bentar lagi pastinya berakat bersama kru jaya sakti gitu oke ikuti yogis terus dulur oke dulur ini sekali lagi kru jaya sakti langsung dikendalikan oleh Pak Rojin seniornya jaya sakti mau berangkat ke daerah Mbabat Lamongan begitu oke Pak Rojin hati-hati sukses oke dulur langsung dari bus camp jaya sakti serengat belitar yogis untuk jenengan semuanya oke assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk ayo 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 oke dulur ini tadi barusan pulang ternyata belanja seperti ini leh ini apa ini leh apa ini ini enggak nyetut nyetut apa ini apa ini apa ini apa ini minyak ikan eh sepat minyak ikan kalau madu lancang kalau ini ini itu dikendalikan itu campur ya oh gitu campur ini ada bayi-bayi masih cemplek-cemplek itu? ada juga yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada ada juga yang ada yang ada ini apa ini? ini minyak sepatnya ikan yang ada yang ada yang ada yang ada apa lah ini 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 jalan-jalan jalan-jalan maksudnya ada yang punya yang bisa dipakai tidak ada yang ada di latihan timun tidak ada yang ada apa yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada jalan-jalan jam sekian masih mau nyomper nunggu nunggu persiapkan tas belonjo ini teman-teman boson ini bisa ada jadi sekut apa? kalian dulur-dulur biar paham siapa jalan-jalan di teraknya iya iya resep juga rasiat itu tepi apalagi diulangi tidak apa tidak apa saya bisa dipakai apa 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 minyak ikan kalau dengan ganteng dengan kue pokoknya disini sudah dicampur dengan kue ini karena ini sudah dicampur resepnya mas polan ini kita bongkar-bongkar dulu lor jadi monggo bagian jenengan yang ingin 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 ingetut katanya mas jek dibocornya sama mas polan setutannya seperti ini bagian kue ini terbongkar lor jadi minta tolong mas polan sekali lagi biar jelas ini masih di wajah dewe iya iya yang tangan kiri itu itu apa madu lancong ini selain lainnya di wajah dewe oh iya ini itu lor setiara ini jembar mas polan kalau lihat dewe ini namanya itu terus ini madu madu lancong ya madu lancong terus yang belum paham ini dulur ini apa ini gilap-gilap minyak ikan terus ini biar baca dewe sama ini wah jangan panganannya yang ini ini jangan jangan ngukuli ngukuli uang ini ini termasuk pitulas yang pakai ini ini di siluman itu dimun 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 siluman iya iya tetap pakai untuk combor tetap air panas tetap ngodok banyak ini ya ya jalan nanti tetap jalan tetap jalan 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 tetap jalan 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 oh iya betul betul ini oh iya betul sekali itu jadi untuk mempersiapkan comboran di sore hari mulai jam 4 sore ini tadi nah mas polan eh ngerebus air sama barusan ditinggal belanja tadi ya jalan jalan oh itu eh selo oke ini sambil santai ini eh sentratnya sudah disiapkan nanti nunggu airnya panas ya mas polan ya nah gitu oke eh ikuti lagi seterus itu tadi sekali lagi bocoran dari mas polan berbagi rahasia ini nah iya rahasia ini dengan bocor ini biar dulur-dulur bisa ngopini waduh lagi timun ya gitu ingin podo-podo lah iya 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 jenisnya piro terus minyak ikan terus pirolak terus sun terus ada enam jenis iya 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 i tetap bisa aja, nanti suruh lihat, ikuti yogis terus oke, mana-mana nanti yang dikasih bahan-bahan itu tadi, gitu lah ya oke, oke dulur, ikuti yogis terus oke dulur, seperti biasa keseharian mas polan dibantu oleh pak pohnya ini lagi memasukkan air panas konsentrat, gitu ya poh ya gitu, mempersiapkan comburan di sore hari ini ya poh ya gitu, hari-hari kegiatan mas polan satria perdana tetap selalu membantu, Alhamdulillah pak pohnya aktivitas gitu masih jok lagi itu dua kuali udah cukup poh udah cukup ya itu tadi setiap hari datang ya poh ya ampas itu poh setiap hari setiap hari ya setiap sore setiap sore itu jadi sore sama besok pagi gitu ya iya tiga masa tiga masa oh tiga masa jadi dua kali nyombor yaa jadi sore ini sama besok pagi ya poh ya gitu tiga masa dua kali nyombor dua kali nyombor full ya poh ini jadi gitu ini didiamkan dulu nanti ini ini sama polan oke diaduk seperti itu wah nanti kerdil-kerdil umop ya 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 wah itu orang cabur oh ya setiap tinggi panas setiap setiap seperti itu ya tuh tuh setiap 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 panas tapi memang keseharian sudah terbiasa nah ini satu eh 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 orderan eh satu orderan jadi dua kali combor begitu nah ini oke kita ikuti aktivitas ataupun keseharian eh mas polan yang kali ini tadi sudah berbagi resep untuk nyetut cemple peliharaannya begitu tulur ikuti yogis terus guys guys